Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam seri perkulian Adunas Abdek kali ini kita membahas tentang teori paradigma dan ideologi organisasi ini kita tahu bahwa dari lahir sampai mati kita dikuasai organisasi kita lahir di rumah sakit bersekolah di SD SMP, SLTA, B pembelaan tinggi pekerjaan di pusat atau di karbapelintahan peninggal dikursi oleh RT RW rumah sakit rumah sakit SD, SMP, SLTA pembelaan tinggi perusahaan, karbapelintahan RT, RW adalah organisasi jadi kita hidup serba dilingkupi di antara organisasi nah ada dua pandangan yang berbeda di dalam pandang organisasi itu ada pandang sosiologis dan ada pandang management nah bagaimana ini sebenarnya ada orang yang terutama ahli-ahli yang melihatnya bahwa organisasi sebagai suatu sosiologis dan organisasi sebagai suatu management nah Weber melihat organisasi merupakan hubungan sosial sebagai wadah hubungan sosial Truheim melihat organisasi sebagai sistem sosial sebagai sistem sosial organisasi adalah entitas satu persatuan dimana orang, biper, dan produksi dikoordinasikan ahli-ahli yang memandang orang-orang sebagai alat ekonomi dan instrumen rasional dari modernisasi nah ini saya berdua sebagai homoekonomikus yang rasional akan selalu berusaha memaksimalkan utility function persaingan adalah konsekuensi logis bila upaya maksimalisasi fungsi utilitas terkendali oleh sumber daya yang terbatas jadi wajar juga itu ya persaingan justru baik karena akan memacu individu untuk menjadi lebih baik dan secara alamiah mengatur distribusi sumber daya kepada mereka yang terbaik inilah yang namanya liberalisme, kapitalisme, individualisme jadi pandangan seperti ini sebenarnya pandangan yang simpannya liberalisme, kapitalisme, dan individualisme kemunculan organisasi merupakan hal yang masuk akal dan dalam proses maksimalisasi utilitas tersebut individu merasa bahwa mereka harus bekerja sama dengan individu lain karena pekerjaan yang harus ditanggung dalam rangka maksimalkan utilitas tersebut terlalu berat jika ditangani sendiri jadi pada dasarnya kita bekerja dengan orang lain dengan individu lain itu supaya meringankan akan jauh lebih ringan jauh lebih mudah kalau kita bekerja dengan orang lain itu pertama kali munculnya organisasi perilaku rasional ini akan dijalankan baik di luar maupun di dalam organisasi oleh sebab itu perilaku perusahaan sebagai penghujudan tindakan orang individu dalam memaksimilakan laba juga konsisten dengan tujuan maksimalisasi fungsi utilitas pada para individu tersebut manusia tidak perlu diatur-atur karena bila tiap individu itu punya insting memaksimalkan utilitasnya dan mereka bebas otomatis secara kolektif masyarakat akan makmur karena tiap anggota masyarakat akan selalu berusaha mencapai yang terbaik inilah prinsip dasar di invisible hand ada sikit yang melandasi pemikiran penerjemahan dan ekonomi modern yang sekarang ini jelas sangat kapitalis ilmuwan sosial umumnya menolak single legitimacy pandangan material yang terlalu mendekankan pada aspek rasionalitas dan teknologi tersebut mereka lebih memilih melihat organisasi dari aspek sosial kultural manusia yang bekerja di dalam organisasi dalam konteks sosial kultural perhatian juga diberikan pada manusia yang terkena dampak keberadaan organisasi dalam masyarakat mereka bukannya tidak mengakui bahwa manusia memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri namun menggunakan kerangka pikir seperti itu sebagai salah satunya cara melihat organisasi adalah ditetap nah kalau kita melihatnya dari saudara pandang ekonomi dan manajemen dimana yang cenderung dominan adalah kapitalis perilaku manusia dalam masyarakat tidak selalu rasional tidak selalu memaksimalkan fungsi utilitasnya tidak selalu terencana dengan baik dan yang lebih penting lagi adalah manusia dalam konteks sosial tidak selalu berada dalam situasi bersaing untuk mencapai yang terbaik bahkan khusus untuk manusia Indonesia kadang-kadang tidak mau bersaing malah ingin kekeluarga yang utang royong coba kalau kita berpergian misalnya mau melamar pekerjaan kalau orang Indonesia sangat individualis sangat kapitalis bahkan dia akan pergi sendiri tidak mencari teman supaya tidak mencari teman dan tidak memberitahu teman bahkan apalagi kalau perginya sama-sama ngelamarnya ada kejadian ini 5 orang tetangga 1 orang mengetahui ada lawangan di salah satu salah satu penjus makanannya ada 5 di sana lawangannya cuma ada 2 nah si teman ini ngajak yang tetangganya 5 orang ngayup ngamar sama-sama akhirnya yang diajak itu yang masuk dia yang ajak masuk nah itu kan itu ya jadi ada masih ada jiwa semacam itu ya misalnya itu kadang-kadang tidak cocok juga kalau misalnya di apa namanya itu kesekiti bahwa hanya dari segi tindakan yang nasional itu kan kadang-kadang tidak nasional kenyataan sehari menunjukkan bahwa kesediaan berkorban kepercayaan normal sosial atau bentuk-bentuk kerjasama walaikan dari besaing masih sering kita jumpai pandangan sosial mengkritisi merkaya teori yang lahir dari pandangan manajerial dan ekonomi biasanya perspektif anti-manajemen Donaldson pendekatan institusional di Maggio dan pandangan pandangan baca panggut dalam merkaya penjelasan aliran rasional yang lahir dari pandangan manajerial kendati ada perbedaan keduanya akhiran tersebut menggunakan asumsi-asumsi metode analisis dan interpretasi yang relatif sama dan saling melengkapi nah bagaimana pandangan sosiologi sosiologi organisasi sebagai instrumental rasionality hubungan antar video yang terorganisasi merupakan sebuah sistem yang komplek di mana kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mencapai sesuatu biasanya tujuan bersama Parson 1060 ini menisihkan organisasi sebagai unit sosial yang dibentuk semata-mata untuk mencapai tujuan yang spesifik agar pencapaian tujuan dapat dijalankan secara efisien koordinasi kegiatan menggunakan supro yang rasional di mana ada pihak yang diberi otoritas sebagai penguasa untuk membeli perintah dan ada yang menjadi yang dikuasai untuk menjalankan perintah setelah administrasi berfungsi menjalankan kepentingan dan menjadi penghubungan antara the rule dan the rules inilah asal muasa birokrasi ada hubungan kekuasaan dan asal dominasi dan secara implicit ada pengakuan terhadap hak dan kewajiban Weber yang belajar konsep birokrasi justru dari Kalmax yang mengatakan bahwa dominasi merupakan bentuk kekuasaan di mana penguasa memaksa kekuasaan pada pihak yang percaya bahwa hak si penguasa untuk berlaku kekuasaan kenapa orang menukti raja menurut presiden karena dia diberi kekuasaan itu dan orang yang di yang yang diperintahnya menurut saja mengakui kekuasaan itu mengapa pola hubungan antara the rule dalam organisasi bisa demikian Weber mengatakan bahwa aspek legitimitasi dalam sebuah dalam proses itu penting lebih tepatnya lagi legitimitasi domination legitimitasi ini yang jalankan di masyarakat komplek memerlukan administrasi organisasi sebagai bentuk umuman sosial social relationship which is either close or limit the admission of outsider will be called and organization when is regulation enforced by specific individuals the encompassing of policy making position or participation in the function of the staff constitutive executive power whether or not an organization exists it and thriftly matter of presency of oppression and authority pandangan sebut tidak jauh berbeda dengan argumentasi kalmas yang berdapat bahwa birokrasi is a rational instrument of dominan that the ruling class exercise exercise over other social classes berbeda bagi Marx dan Weber birokratisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari pada masyarakat kapitalis selama di situ ada kompleksitas dalam pengaturan sebuah daya dan alat produksi agar semua bisa berjalan secara serenal jadi kalau sebuah dayanya banyak lalu dia pengaturan untuk siapa untuk siapa yang jalankan siapa walau pergi jangan di siapa ya itu perlu juga itu pasti perlu organisasi kompleksitas membutuhkan administrasi dominasi terhadap the rule akan mudah dipertahankan sejauh sisi hukum yang menghonori hak milik tetap berlaku simbiosis antarkelas semacam itu dalam banyak sistem kemasyarakat memerlukan asumsi tentang nilai nilai normal and value dan asal usul hak milik konsep dominasi yang melahirkan ketidakadilan justru dihasilkan dari setting sosial yang di dalamnya inherent ada asumsi tata nilai keadilan dalam masyarakat bentuk masyarakat sosialis adalah tujuan final masyarakat kapitalis bagaimana ini maks menganalisis organisasi monofax ini manusia sebagai bagian dari alam sangat tergantung alam berbeda dengan binatang atau tumbuhan manusia tidak bisa begitu saja mengambil dari alam dan memiliki kebutuhannya harus bekerja pekerjaan adalah tanda kekhasan manusia dan sekaligus menjadi tanda bahwa manusia merupakan mahluk sosial pekerjaan tidak saja memiliki dimensi ruang tapi juga dimensi waktu karena pekerjaan bisa menjadi menghubung umat manusia pada titik waktu yang berbeda dalam pandangan Marx institutionalisasi pekerjaan dan sistem sosial dibawa kapitalisme menyebabkan manusia terkendali dalam mengekspresikan dirinya secara bebas dalam sistem kapitalis manusia dipaksa menggunakan sesuatu yang kebutuhannya dan persatuan dari ruling kelas untuk akumulasi modal mereka dalam pola hubungan sosial seperti itu kegiatan produksi manusia bekerja tidak bolentir mereka mengalami degradasi dari bertindak dalam konteks kreatif aktiviti menjadi bertindak sebagai buruh dalam proses produksi jadi manusia di dalam struktur organisasi yang lebih besar itu sebagai alat produksi sebagai sesuatu komponen mesin di dalam kegiatan yang ada tanpa kreativitas buruh dipaksa menjual labor power kepada pemilik modal mereka masuk dalam pola hubungan instrumental tapi masing-masing terasing karena kepentingan mereka saling percetangan supaya ada proses akumulasi modal pemilik modal berpentingan supaya hubungan instrumental sebut menimbulkan surkus ekonomi organisasi pabrik telah menjadi instrumen pendominasi kehidupan kaum proletar dan proses dehumanisasi sebetulnya bersifat inherent dalam sistem ekonomi kapitalis revolusi adalah salah satunya secara mengembalikan kekuatan sosial dan menjadi diri kaum proletar menjadi manusia sebetulnya nah itu dari analisis sosiologis bagaimana dari analisis manajemen kebanyakan ekonomi dan ahli manajemen melihat kerilakum manusia yang rasional dan adanya sifat untuk selalu memaksimalkan fungsi uteritas individu selain itu analisis organisasi dari sudut menjadi berbeda dibanding dari sudut sosiologi organisasi juga karena penekanan analisis dari sudut manajemen pada aspek the business of organization verdic way teller dengan scientific yang menandai OPA OPA itu out public administration jadi termasuk public administration bagaimana pandangan OPA terhadap desain organisasi selalu dikaitan dengan alian ini padahal nama lain cukup memiliki prinsip dalam membangun alian ini adalah Henry Fayol prinsip-prinsip manajemen diajarkan olehnya bahkan ajaran ini sudah dikebawakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wheel of Nation untuk bagian yang menyangkut skalisasi dan deep vision of level dengan demikian scientific ini merupakan pendukung instrumen kapitalis haliran ini memusatkan analisisnya pada pekerjaan pengendalian dan administrasi tergiatan sifat desain pengelolaan yang spesifik merupakan persyarat keberhasilan menjemen contohnya rancangan desain yang dipersyaratkan misalnya kesatuan komando dan spesialisasi sistem pengaturan pekerjaan yang rigid dalam organisasi merupakan bentuk penerapan rasionalisasi pada kegiatan organisasi problem terperat cara scientific management adalah anggapannya bahwa buruh hanyalah kelompok lengkap musim teknologi produksi jadi bukan manusia hidup yang memiliki keinginan kreativitas yang bisa diatur nah ini bagaimana pandangan psikologi sosial industri psikologi industri aliran scientific management meningkatkan produktivitas organisasi organisasi bisa bertindak efisien karena pengaturan kerja yang sangat ketat namun demikian bertindak berdampak kepada kerasingan dan kekuasan buruh dalam lingkungan kerjanya para ahli psikologi sosial menyatakan faktor-faktor informas seperti motivasi keinginan dan sifat-sifat individu yang berpengaruh terhadap kekuasaan serta protes kerja kerakan untuk mengakui nilai-nilai elemen manusia dalam organisasi bisnis menjadi sistem makin popular dan menurut human relation dalam analisis organisasi cabang-cabang human relation seperti social technical system approach yang dikomandoi oleh Lawrence and Wells menekankan pada hubungan sosial di tempat kerja dan lebih menekankan pada pengamatan pekerja human relation group di University of Chicago lebih memberikan penekanan pada aspek antropologis seperti status peranan pola budaya dan agama aliran ini kurang menaruh perhatian pada aspek institusional suku organisasi sedang hubungan sosial yang lebih luas dalam konteks hubungan antar organisasi dalam industri yang justru penting bagi organisasi sebagai suatu entitas ekonomi mengamati organisasi sebagai sistem sosial Barat menerbitkan buku function of exclusive yang menedipisikan organisasi sebagai aktivitas yang dikondisi secara sadar Barat berpendapat bahwa kegiatan dikoordinasi dalam rangka mencapai tujuan rasional common goal dalam mencapai tujuan semua anggota organisasi perlu bekerjasama dan memperahasikan ekstrim stratum untuk mengelola tensi antara tujuan organisasi dengan berbagai kepentingan anggota organisasi Simon 19 tujuan berperstulat bahwa sistem organisasi menitapkan kondisi equilibrium untuk menjaga kondisi harmonis antara operasi organisasi dengan psikologi di dalam organisasi jadi organisasi itu harusnya bisa mengharmonisasikan kepentingan perusahaan dengan pegawai Simon mengajukan konsep boundary rationality yang berarti bahwa perilaku manusia dalam organisasi itu is intendedly rational but only limited so Marx dan Simon berbawah tujuan organisasi adalah mencapai level bekerja probabilitas yang sekedar menguaskan bukannya optimal atau apalagi maksimal Marx dan Simon tetap yakin bahwa rasionalitas organisasi masih dapat berfungsi asalkan sistem selan stabil dan teratur perubahan fluktuasi dan kecuali kekuasaan dalam organisasi merupakan dinamika dimana manajer dan aktor lain dalam organisasi harus bermanuver untuk menjauhan efisensi kegiatan organisasi Selenik mengajukan open system fungsionalist model sebagai solusi untuk menjaga stabilitas integrasi dan harmoni pengakuan adanya bond rationality dan network cohesion dalam organisasi menjadi pendorong lahirnya aliran neo-rasionalis yang melahirkan pengembangan teori kontingensi dan manajemen strategi peperiasi ya ini dalam penelitian teori umur organisasi akhirnya dari kedua tadi antara pandangan ekonomi manajemen dengan pandangan sosiologi itu dikomplegasikan pendekatan sosiologi terhadap organisasi dan teori organisasi dalam ilmu manajemen memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya secara implisit menganggap bahwa organisasi yang mereka distribusikan adalah de birokratik organisasi jadi organisasi birokratik kedua persegiat menerima konstruk sosiologi klasik mengenai organisasi yang formal bertujuan dan maunya rasional sebagai fakta sosial organisasi merupakan sinonim birokrasi walaupun member sendiri berbapat bahwa ada berbagai tipe organisasi dan bahwa birokrasi hanya merupakan salah satunya yang dikatakan sebagai birokrasi adalah tipe utih sampai dengan tahun 50-an konsep organisasi sebagai struktur yang rasional diterima secara obuh oleh para analis bersama-sama dengan persekutif yang berasal dari pandangan perilaku organisasi yang mendekankan banding rasionaliti peran organisasi informas serta personalitas pekerja beberapa upaya dilakukan untuk mengembangkan teori organisasi bersifat umum selik farsen betul menyadari bahwa analisis organisasi terlalu mekanistik dan terlalu mendekankan pada struktur rasional namun demikian pendekatan sistem organisasi yang bersifat organik dengan mendekankan pada aspek informal serta non-rasional telah melebih-lebihan dan selalu menunjukkan konteks mekanistik organisasi yang sebenarnya memang ada makanya perlu berlumah mempergasi penyatuan oleh karena itu yang diperlukan adalah sintesa dari kedua pendekatan seluruh salah satu bentuk sintesa terdapat dalam struktur fungsionalis general teori organisasi yang dicetuskan oleh alkohol yang lebih mengusahkan pada aspek struktur dan proses internal organisasi menurut parso teori beroperasi biasanya membatas analis pada level pengeria mengambilkan level lain seperti teknis dan institusional sistem teknis dikendalikan oleh sistem manajemen sedangkan struktur institusional memberi meaning dan legitimitasi mengenai hubungan organisasi tersebut walaupun mengakui adanya sisi rasional juga mengakomodasi aspek irasional tindakan manusia dalam organisasi tugas analisis organisasi dan manajer berikutnya adalah memahami dan mengelola aspek irasional personil proses serta lingkungan organisasi jadi personil yang sebenarnya dengan mentornya flukur fungsional atau apa saya flukur fungsional ini teori sistem salah salah yang sangat terkenal teori kritis masjid frankfurt aliran kesempat yang mulai-mulai dikembangan di institut for socialist program lembaga pendidikan sosial di frankfurt itu lembaga inilah didedikan oleh karl grunberg pada tahun 1924 karena pemikirannya khas mengandung pendekatan neo-markis untuk pelajaran problem sosial maka kemudian pemikiran tersebut diakui sebagai suatu masjid frankfurt pandangan masjid frankfurt disebut teori kritis karena merupakan negasi dari teori tradisional teori tradisional lahir di era al-claro sebuah periode yang banyak melahirkan pemikiran membebaskan mencerahkan pikiran manusia dari tahayul ohongan dan muslihat pemikiran al-claro merasuki beberapa aliran ilmu terutama positif seperti august komter yang mengandalkan pemahaman tentang sesuatu semata dari pengamatan objek teori tradisional gagal mencerahkan karena teori yang dilahirkan hanya mengubah pemahaman kita tentang realitas tetap tidak berhasil mengubah realitas itu sendiri teori tradisional hanya memandang realitas tetapi tidak menjadi praktis dan hanya berpuas sendiri pada pemahaman tentang realitas karena tidak membuat perubahan teori tradisional dianggap konservatif dan tidak reaksioner pada umumnya para filosof tradisional berpendapat bahwa tugas mereka adalah memberi penjelasan teoritis bukan membuat perubahan atas realitas perubahan atas realitas diserahkan kepada politikus dan masyarakat sendiri setelah menarik kesimpulan dari teori tradisional Mark Mark Hammer tokoh teori kritis menentang pandangan teori tradisional menurut Mark Hammer setiap teori dengan bersendirinya telah memiliki bagian yang berjibat praktis karena itu karena iya teori tersebut membenarkan badan yang ada dalam atom politiknya jadi praktis teori bukan pada simpulan atau tidak lanjut atau simpulan melayangkan pada teori tersebut teori kritis dipengaruhi pemikiran karmaks mengatakan bahwa teori harus menyingkat kebohongan menjadi krisat atas realitas tidak sekedar menginterprestasikan fakta tapi mengubah fakta majat prakup mencoba memahami pembentukan aspek sosial psikologis pada individu dan juga memberi perhatian pada dominasi institutional rasional menurut mereka tugas utama dari teori adalah untuk menunjukkan adanya ketimpangan dalam hubungan buruk kapitalis dalam konteks perubahan perusahaan serta menunjukkan potensi ekspansi kebebasan impian dan keadilan mengadopsi pandangan marquis ortodok mengadopsi metode psikoanalisis teori mencoba mempelajari aspek psikologi dari individu manusia mereka mengkritisi pandangan marquis ortodok yang mengecilkan peran kesadaran teori teori kritis misalnya lukas berusaha menjelaskan mengapa revolusi yang diramalkan tidak terjadi bukan karena kritik terhadap konditas kapitalis setelah melalui keharapan pendukung kapitalisme telah belajar mengatasi berbagai krisis sosial kapitalis tidak terus menerus memanipulasi kesedaran kelas dan melakukan perubahan diri dengan mengadopsi sebagian ide marquis untuk menghindari revolusi teori ekonomi kinesian misalnya mengadalkan kembalian ekonomi dengan mengizinkan intervensi anggaran pemerintah dalam bentuk pembelajaran oleh negara nah setelah itu muncul yang namanya postmodernism awalan post dalam istilah postmodernism memberi indikasi bahwa paham ini membahas ide tentang kehidupan sosial di luar kondisi modernitas yang diteorikan oleh sebagian filosof barat seperti kondisi weber dan max kemunculan postmodernismo dianggap sebagai respon atas kegagalan teori modernitas sebelumnya dalam menjelaskan perubahan luar biasa dalam peradaman kita saat ini kesey mengatakan bahwa mils dalam tahun 1959 merangka menjelaskan krisis di bidang sisiologi menggunakan islam postmodern untuk merujuk pada hilangnya idealisme modern mengenai liberasio atau sosial setelah pasca perang dunia kedua di parang yang fasual literat adalah filosof yang berjasa membawa paham berjasa berjasa dan menjadi islam baru walaupun sebetulnya cukup membingungkan untuk menyesajarkan pandangan ini dengan alat-alat disabat lainnya seperti idealisme markismo dan eksistentalisme pendukung postmodernisme mencoba membongkar dekonstruksi pendapat penggapan mengenai modernitas salah satu produk analisis postmodernisme adalah image of organization karya Morgan buku secara kreatif mencoba memahami organisasi dengan memakai metafora metafor teknik analisis para postmodernis yang mengandalkan urian relatif sering banyak menarik minat membaca pelompok Marx menuduh postmodernis sebagai neofonservatif dan dianggap bersikap reaksioner terhadap proses modernisasi masyarakat Habermas menuduh bahwa postmodernis tidak menawarkan jalan keluar ketika postmodernisme mengatakan bahwa semua kritik dunia modern secara ekspresi juga akan membuat kritik tersebut tersat oleh model masyarakat modern yang dikritik postmodernisme menyerang Marxismo dan mengatakan bahwa analisis Marx mengenai ekonomi politik tidak lagi valid karena proses dan hubungan produksi sudah berubah secara gratis postmodernis mengatakan bahwa pengetahuan dan posisi minimalis telah menjadi pendorong man driving force ekonomi simbol telah menggantikan hal yang real sebagai objek nilai dan konsumsi jadi kadang-kadang citranya yang lebih tinggi kadang-kadang makan di suatu restoran gitu ya makannya sama saja tapi bayarnya mahal juga karena citra leopat ini beragum 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 bahwa masyarakat tidak lagi dirasakan sebagai sistem organis seperti konsep atau ladang komplek antagonis seperti pendapat Marx tetapi harus dirasakan sebagai a web of linguistic communication artinya fenomena sering-masing di bidang politik sosial dan lain-lain direfleksikan oleh atau mungkin juga merupakan refleksi simbol inilah konsisten dengan pendapat Derrida bahwa there is nothing or sad text jadi harus benar-benar di text ya bagaimana teori positif kritis dan interrupt privatif pandangan terhadap organisasi dipengaruhi oleh sudut pandang dan mindset peneliti tentang organisasi beberapa aliran yang saling berhadapan-hadapan dalam memandang fenomena sosial ada positif sosialis yang ditengaruhi oleh paham sotism critical social science dan imperatif social science yang ditengaruhi oleh paham subjektif dan idealisme positif merupakan aliran pesahabat atau paham yang menganggap bahwa semua kejadian tuntuk pada sebuah hukum alam yang bersebut umum dalam positif kejadian bersebut sebab akwek atau kausalitas teori sosial positif mencoba melihat dunia sosial sebagaimana apa adanya as it is tidak ada tujuan soal masalah what to be bukan tujuan utama analisis fenomena sosial dipelajari dalam bentuk hubungan konsentras antar variable dan hubungan tersebut seolah-olah terjadi dalam hukum sosial ada ada tiga persi teori positif bidang ilmu sosial yaitu neopersonalisme teori pilihan rasional atau rasional swiss dan teori pertukaran exchange teori neopersonalisme dipengaruhi oleh pemikiran pasal menganggap adalah mungkin untuk kompasi kitalistikan sistem keberadian dan sistem sosial dalam pola integrasi yang sama tatanan sosial secara simultan didapatkan pada level personal dan sosial teori pilihan rasional banyak meminjam konsep dari teori ekonomi teori ini memandang bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan lewat perhitungan rasional yang dilakukan oleh indi dalam kita besar hari teori pertukaran menyatakan bahwa masyarakat bisa diruksi ke dalam serangkaian pertukaran diantara pintu masyarakat masuk ke dalam pertukaran karena mereka harus memaksimalkan seberdaya mereka sama dengan pandangan yang mengatakan bahwa indi hidup melakukan perhitungan untuk memaksimalkan kepuasan uniti mereka teori sosial kritis menolak konsep hukum sosial jika teori positif menekankan penjelasan prosal serta tidak punya tujuan politis teori kritis menekankan pembahasan sejarah historitas sosial dan punya komitmen politik hal ini berarti bahwa riset teori sosial tidak sekedar meneliti masalah sosial as it is apadanya tapi juga mengarahkan perubahan sosial ke kondisi ideal yang diinginkan jika teori positif banyak dianud dalam sosial Amerika teori kritis sangat dipelori oleh pemikiran Eropa perbedaan mendasar teori kritis dibandingkan dengan teori pesif terlihat jelas pada metode riset yang mereka gunakan peneliti teori kritis banyak memakai metode riset kualitatif khususnya di electrical modernism plus analisis dan strukturism teori kritis mengecam teori positif sebagai sempit tidak demokratis dan tidak humanis sebaliknya teori positif mengkritisi pandangan teori kritis karena memakai menurutkan derajat ilmu sosial karena memakai konsep logikitas yang berbeda dari ilmu alam tidak membatasi disini ilmu secara jelas teori interpretif mencoba memahami tindakan sosial pada level makna yang mengikuti manusia teori interpretif tidak mencoba menciptakan hukum sosial yang abadi seperti teori positif dan juga tidak mencoba bangkit karena sekat agak bergerak bersama seperti teori kritis sebagian 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 teori 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 interpretif visis mempercayai bahwa sangatlah berguna untuk melakitkan agres manusia di bentuk besari hari dengan struktur sosial skala besar yang dihasilkan oleh tindakan manusia struktur sosial itu sama dengan organisasi dari sisi metode riset peneliti impertatif sering menggunakan metode suli lapangan fight riset dan participation observation tujuan riset bagi mereka adalah untuk mengembangkan pemaham menggunai kehidupan sosial dan mengetahui bagaimana orang membalok arti meaning dalam hidupan nyata kata kunci dalam memahami masalah adalah empati yang sistematis saat ini adalah beberapa variasi teori interpretif misalnya hermeneutic konstricionisme etnometodologi kualitif sosiologi dan subjektivis teori merupakan penjelasan mengenai hubungan antar faktor di dalam dunianya mengapa sesuatu muncul dalam kehidupan dan dugaan tentang apa yang akan terjadi berdasarkan trakondisi yang ada penemuan baru scientific discovery terjadi bila ada penema yang sebenarnya tidak dipahami yang dapat jelaskan kun menyatakan bahwa penemuan akan menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma hasil yang diperoleh karena adanya pemahaman yang muncul dari penemuan baru akan disetai dengan penghancuran pemahaman lama pergeseran paradigma tidak lain adalah proses destruktif konsultif penemuan baru sering muncul karena keberhasilan menemukan penjawab adanya anomali sebagian realitas yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang sudah ada sebagian lagi muncul karena krisis krisis munculnya banyak fenomena yang bukan saja tidak bisa dijelaskan tapi bahkan berkembalikan jadi disini teori baru muncul dalam proses falsification penjelasan baru mengongkar teori lama timbul tenggelamnya teori dengan proses seperti diurekan di atas akan mudah dilihat dalam konteks dunia positif dalam dunia positif penjelasan dari hipotesis yang digunakan berdasarkan teori yang ada di uji dengan data dari dunia nyata tampak disini kualitas empiris teori yang banyak ditemukan dalam ilmu sosial namun bagi kalangan teori kritis teori kritis dan imperpatif biasanya merupakan grounded teori dengan mempunyai generasi yang lemah dan metodolistik yang tidak linear dinamika sosial yang sangat fluid membuat orang bertanya tentang adanya hukum alam dan jika ada sampai kapan hukum alam itu berlaku tentang daya prediksi teori tentang generasi teori banyaknya hipotesis yang didukung oleh data empiris walaupun itu disuruh teori yang semula sulit mengkonfirmasi mengenai problem-problem tersebut walaupun terlalu ada kemungkinan bahwa kegagalan mencari dukungan empiris untuk sebuah hipotesis terjadi karena kesalahan metodologis dan tidak bermanfaatan teori dalam memberikan jawaban valid memunculkan kelompok-kelompok yang melakukan pentingnya teori tren anti-teori kemudian muncul anti-teori bukan saja mengkritik teori yang sudah ada tapi bahkan bertanyakan kegunaan teori sebagai pendekatan konsep anti-teori telah dikenal dalam kesabat etika yang salah satu penyebab munculannya adalah karena kegalahan prinsip-prinsip teoritis untuk menghasilkan simpulan yang konkret behaviorism adalah contoh lain dari mana banyak riset tidak dimulai dengan teori apa yang ada di kepala manusia variabel dan perhubungan variabel di kepala manusia dianggap sebagai black box oleh para behaviorism padahal para behaviorism sendiri adalah positifis pada titik ekstrim lain keraguan terhadap menjadi semakin besar dengan adanya sido sain pendekatan ilmiah palsu tidak jarang TV majalah surat kabah film nasional pinar tentu mengurungkan suatu yang sebenarnya didukung oleh riset ilmiah yang sebenarnya diurus tersebut hanya mengamatan mentah atau sekian penulis yang belum diuji jadi berupa opini-opini sebenarnya di sifat kabah di situ sifatnya opini kebenarnya menurut pribadi bukan kebenaran umum yang dituntut oleh teori dituntut oleh ilmu beberapa teori sidosain menjadi terkenal karena diputip oleh para politikus dipelulirkan oleh para serbitis dan dibawa ke ruang kuliah oleh beberapa dosen teori-teori sidosain lahir karena definisi dan batasan tentang apa yang sebenarnya oleh Indonesia sangat kabur teori-teori sidosain dapat populer bahkan membirikan honest teori selain digunakan oleh Jumann untuk teori yang benar-benar dan dari hasil riset ilmiah lain dukung oleh kemampuan para pendukungnya dalam mengurekan secara memikat kepada para pembaca dan peserta seminar ilmu manajemen dan analisis organisasi karena banyak dimerti masyarakat sering menjadi korban pembahasan sidosain nah itu saya kira bagaimana akhirnya dari teori ke anti-teori berkembangnya jadi ini jadi pembahasan tentang bagaimana kalau kita membahas tentang organisasi dari sudut sisiologi dan manajemen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh